Seorang pria melakukan penyerangan brutal terhadap pelajar dan polisi pada Rabu 6 Oktober 2021. Peristiwa itu terjadi di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Penyerangan brutal itu dilakukan di sebuah rumah hingga di jalan raya. Kapolres Bima AKBP Heru Sasongko melalui Kabak Ops AKP Herman mengatakan insiden itu terjadi segera pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku bernama Soekardin mendadak datang ke rumah korban bernama Ante 13 tahun dan langsung mengamuk. Saat itu para korban yaitu Ante, Sadam, dan Mulyadin sedang menonton televisi. Soekardin langsung menebas leher Ante hingga tewas, lalu membacok Sadam dan Mulyadin hingga mengalami luka parah. Warga yang mendengar teriakan langsung berusaha melumpuhkan pelaku. Tetapi pelaku malah lari ke jalan raya sambil membawa parang. Dikutip dari tribunlombok.com, Kamis 7 Oktober 2021, anggota Pulau Sekbolo, Bribka Soehendra, lalu datang dan berusaha menenangkan. Usaha Bribka Soehendra berhasil, namun saat akan ditangkap, warga melakukan pelemparan terhadap pelaku. Pelaku langsung berontak dan merampas senjata api, lalu menembak Bribka Soehendra. Saat pelaku dibawa ke rumah sakit karena sempat terjatuh, warga memukulinya hingga tewas. Setelah insiden ini, TNI serta tokoh masyarakat setempat langsung melakukan pengamanan agar situasi tetap kondusif. Sampai hari ini, situasi di Desa Sondusia, Kejumatan Bolo masih terkendali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!